Nah ini terkait hasil tes rapid antigen, saya balik lagi Banyak yang bertanya, dok muncul dua garis, apa itu artinya? Jadi yang positif itu adalah yang garisnya dua Meskipun samar-samar, kita selalu menganggap itu positif dulu Nah kalau garisnya samar, kita work up atau kita lanjut dengan PCR Tapi kalau garisnya tegas, itu pasti dia akan positif seperti itu Nah ini ada yang namanya garis C, ada yang namanya garis T C itu kontrol, jadi kontrol itu harus selalu positif Karena dia untuk ngetes alat ini valid atau enggak Nah yang T ini itu adalah testing, garis tes Jadi kalau misalnya ini adalah bahan dari swab kita Kalau swab kita garisnya ini positif sama dengan kontrol Berarti dia bereaksi, artinya ada, proteinnya itu ada Si virusnya itu di dalam swab itu Nah yang negatif itu pasti kontrolnya positif Tapi ini garis T-nya enggak ada Invalid kalau cuma, pokoknya kalau misalnya garis kontrolnya tidak ada garis Itu tidak bisa diinterpretasi artinya Tapi tetap gold standard adalah PCR Cuma PCR butuh waktu yang lama Dia biasanya minimal 8 jam yang paling cepat Dan biayanya juga lumayan nahal dibandingkan dengan rapid antigen Jadi saya rasa untuk screening awal apabila ada gejala atau enggak kontak erat Kita bisalah pakai rapid antigen seperti itu Sudah langkah yang tepat, beberapa jemaat juga sudah melakukan Dan memang kalau hasilnya positif selalu saya treat sebagai COVID-19 Karena ada gejala seperti itu Nah hati-hati yang namanya false negative Gejalanya ada tapi hasilnya negatif Oh berarti saya enggak COVID gitu Berarti saya aman saat ini Oh tidak, belum tentu seperti itu Karena ada yang namanya false negative Artinya negatif palsu Hasilnya enggak bisa dipercaya Kenapa? Karena kita harus tahu juga timing pengambilan waktu swab yang tepat Baik PCR maupun rapid antigen itu bisa false negative dua-duanya Nah inilah yang berbahaya kalau kita tetap tidak menjaga protokol kesehatannya Kita kok karena kita sudah negatif Saya rutin di antigen seminggu sekali antigennya negatif Terus kita bisa kemana-mana bebas tanpa menggunakan masker Nah itu hal yang berbahaya karena kita mengenal ada yang namanya false negative Namanya pemeriksaan penunjang itu tidak bisa dipercaya 100% juga gitu Nah untuk PCR waktu swab yang tepat itu Kalau kita tidak ada gejala itu 8 hari setelah terpapar Itu kemungkinan besar akan positif Atau 3-5 hari setelah munculnya gejala Jadi tidak bisa cepat-cepat juga gitu Untuk tes antigen paling baik saat 5 hari setelah terpapar Atau 1-5 hari setelah munculnya gejala gitu Jadi antigen itu lebih cepat Makanya kita begitu muncul gejala di hari pertama kita bisa lakukan tes antigen dulu Tapi kalau misalnya nanti hasilnya negatif Tapi gejalanya masih ada Nah itu harus diulang pemeriksaannya Jadi anjuran WHO itu kita mengulang tes Jika hasilnya negatif namun masih bergejala Jadi kita coba ulang biasanya 3 hari lagi Atau enggak mau besok Kalau misalnya kita punya banyak alatnya ya enggak apa-apa Mau setiap hari di swab dan kita rela untuk di swab tiap hari juga Demi keamanan itu juga boleh gitu Nah biasanya sih ulang di hari ketiga sampai ketujuh gitu ya Jadi disini ulang tes jika hasil negatif namun masih bergejala Ulang tes jika muncul gejala setelah hasil negatif Jadi awalnya enggak ada gejala nih Di tes negatif Terus eh 2 hari kemudian setelahnya ada demam Nah itu kita harus lakukan tes ulang Kemudian ulang tes jika punya kejugaran kuat Karena COVID-19 ini saturasi oksigen Di oximeter kok di bawah 90 terus ya Tapi ini negatif Nah itu harus dilakukan PCR Kenapa? Karena kita terkenal yang varian delta itu Tidak bisa dideteksi juga dengan PCR Nah saya sempat diskusi sama dokter Nathaniel juga Yang dia sedang mengambil spesialis paru di Jakarta Sekarang itu varian delta sudah bermunculan di Jakarta Mereka itu klinisnya COVID banget Sesat berat Kadar oksigen rendah di bawah 90 Gambaran ronsennya jelek sekali Tapi PCR-nya negatif Nah hal-hal dan usianya muda Dan hal-hal seperti itu yang menyebabkan PCR-nya ini harus dikirim ke Lead bank case Jadi mereka buat alat PCR yang Deteksi genetik yang baru Nah itulah yang varian delta Ternyata ketahuan Jadi baru muncul permunculan kasus Memang kasus varian delta ini sudah ada di Indonesia Seperti itu